instruksional. Dan kali ini kita akan membahas salah satu topik lanjutan dari rangkaian video instruksional saya yang kali ini terkait dengan intangible assets atau aset tak berwujud. Aset tak berwujud itu didefinisikan secara rumit sekali dalam standar akuntansi keuangan, tapi untuk pengantar bagi Anda sekalian, aset tak berwujud ini kita definisikan saja sebagai hak atau keistimewaan, atau juga keunggulan bersaing, dan yang terpenting ini karakteristiknya, tidak memiliki substansi fisik. Contohnya yang disajikan di sini, aset tak berwujud itu bisa berupa patent, akcipta atau copyright, kemudian waralaba atau lisensi, merek dagang, nama dagang, dan goodwill. Ini adalah contoh-contoh yang lazim saja sebenarnya. Secara akuntansi, aset tak berwujud itu dibedakan menjadi dua. Ini pemisahan secara akuntansi, yang berarti bahwa untuk setiap kelompok itu perlakuan akuntansinya akan berbeda. Yaitu aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas, dan aset tak berwujud yang umur manfaatnya tidak bisa ditentukan. Sebenarnya bukan. Tidak terbatas, tetapi tidak bisa ditentukan. Ini mirip dengan depreciable aset sama non-depressable aset dalam pembahasan kita mengenai aset tetap sebelumnya. Aset tak berwujud ini sebenarnya memiliki fungsi yang sama dengan aset tetap. Artinya dia digunakan dalam kegiatan operasi, kemudian terkait dengan core bisnis perusahaan. Tetapi perbedaannya adalah bahwa dia tidak memiliki substansi fisik. Karena karakteristik yang hampir sama itu, kekuali satu perbedaan tadi, tidak memiliki substansi fisik, maka akuntansi aset tidak berwujud ini sangat mirip dengan akuntansi aset tetap. Kecuali untuk goodwill. Kita membahas satu per satu. Yang pertama, patent. Apa sih patent itu sebenarnya? Patent itu adalah hak eksklusif. Kalau dia hak eksklusif berarti hanya pemiliknya yang punya hak itu. Yang lain tidak punya. Hak untuk apa? Hak untuk memproduksi, menjual, atau mengendalikan penggunaan. Apa objeknya? Temuan atau invention. Temuan atau invention. Tapi hak ini biasanya punya jangka waktu atau punya masa berlaku. Terhitung sejak hak patent itu mulai didaftar atau diberikan. Terhitung sejak hak patent itu mulai diberikan. Jadi dia tidak berlaku selamanya. Ada masa berlakunya. Masa berlaku patent itu di banyak negara. Mungkin berbeda-beda tetapi umumnya adalah 20 tahun. Ini poin utamanya perlakuan akuntansi dari patent. Karena patent ini termasuk aset tak berwujud yang umur manfaatnya terbatas. Maka harus diamortisasi. Amortisasi itu sebenarnya istilah umum dalam akuntansi yang mengacu pada alokasi biaya perolehan. Jadi alokasi biaya perolehan itu secara umum disebut amortisasi. Kalau untuk aset tetap itu biasa disebut depresiasi atau penyusutan. Kalau untuk sumber daya alam kita sebut depresiasi. Anda boleh saja menyebut amortisasi aset tetap atau amortisasi aset sumber daya alam. Tapi amortisasi di sini kisau menggunakannya untuk konteks aset tak berwujud. Kemudian prinsip biaya perolehan juga berlaku. Terutama dalam hal ini adalah untuk patent yang dibeli dari pihak lain. Jadi patent itu bisa didaftarkan oleh perusahaan atau bisa juga dibeli dari pemilik sebelumnya. Yang di slide ini adalah terutama terkait dengan patent yang dibeli dari pihak lain. Bukan patent yang atau temuan itu tidak dilakukan oleh si pembeli. Tetapi dia membeli patent dari pihak lain. Ini menarik. Kadang-kadang terjadi perselisihan hukum terkait patent. Kalau si pemilik patent berhasil mempertahankan patent dalam suatu gugatan hukum. Maka honor yang diberikan kepada pengacara misalnya, itu akan dikapitalisasi jika gugatan itu dimenangkan oleh pemilik patent. Tetapi akan dibebankan dalam periode terjadinya apabila si pemilik patent itu kalah. Ini menarik bahwa perlakuan akuntansi aset tak berwujud, kita bicara ke level yang umum dulu ya. Kalau itu dibedakan antara dikapitalisasi atau dibebankan. Saya akan menjelaskan kepada Anda, istilah kapitalisasi itu berarti dicatat atau diakui sebagai aset di neraca. Kalau dibebankan, expense itu berarti di debit ke beban. Jadi kapitalisasi itu di debit ke aset, misalnya dalam hal ini adalah patent aset di debit, kreditnya mungkin kas atau hutang atau yang lain. Seperti halnya aset tetap, karena masa manfaat patent itu terbatas, maka patent biasanya di amortisasi. Metode yang lazim adalah metode garis lurus. Kita punya contoh di sini, Anda bisa memperhatikan, nama perusahaannya adalah National Lab. National Lab ini membeli patent, patent ini memiliki, diperoleh dengan biaya sebesar 60 juta. Maka pada saat perolehan, gampangannya, patent aset di debit sebesar 60 juta. Kemudian kreditnya tergantung kalau tunai berarti kas sebesar 60 juta. Informasi tambahannya adalah estimasi umur manfaat atau masa manfaat. Kadang-kadang saya menyebut umur manfaat dengan masa manfaat ini bertukar-tukar saja. Yang dalam bahasa Inggris sebenarnya artinya useful light. 8 tahun, kalau dengan metode garis lurus berarti amortisasi tahunan adalah 60 juta dibagi 8. 60 juta dibagi 8 berarti 7 juta lima ratus per periode. Maka jurnalnya akan tampak seperti ini. Perhatikan di sebelah kredit di sini, patent langsung di kredit. Tidak menggunakan akumulasi amortisasi. Tapi boleh atau tidak Anda menggunakan akumulasi amortisasi? Boleh saja, saya akan menyebut bahwa cara ini yang langsung mengkredit asetnya ini adalah metode langsung dalam melakukan alokasi. Kekurangan dari metode langsung ini adalah ketika dilaporkan di neraca, mungkin biaya perolehan asli patent yang sebesar 60 juta tidak terlihat. Nanti patent akan dilaporkan di neraca sebesar 60 juta, dikurangi 7 juta lima ratus bersihnya atau sebesar 52 juta lima ratus. Sama dengan yang kemarin, saya tugaskan beban amortisasi ini di-close pada akhir periode, sementara patent nanti di neraca nilainya akan berkurang. Oke, itu saja mungkin contoh yang diberikan karena yang lainnya sebenarnya hampir sama. Pokoknya pada saat perolehan aset di debit, pada saat amortisasi, beban amortisasi di debit, kreditnya adalah aset itu sendiri atau akumulasi amortisasi. Sekarang pembahasan kita lanjutkan, hak cipta. Hak cipta atau copyright itu adalah sama kayak tadi, hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik dari hak cipta untuk meng-copy, makanya dikatakan copyright. Hak untuk meng-copy dan menjual suatu karya seni atau publikasi. Ini mungkin hak cipta itu, bukan mungkin ya, kadang-kadang kita latah ngomong mungkin, hak cipta itu terkait dengan karya-karya yang bersifat artistik. Misalnya di sini naskah pertunjukan, karya sastra, atau karya tulis, tapi juga artikel ilmiah juga bisa didaftarkan copyright-nya. Kemudian kegubahan musik, lukisan, fotografi, itu adalah yang bisa kita daftarkan. Atau video serta materi audiovisual. Jadi yang sedang Anda tonton ini sebenarnya bisa saja kalau mau saya daftarkan hak ciptanya. Atau kalau mau bahkan dipatenkan. Nah, si hak cipta ini secara default, secara asali, biasanya diberikan kepada pemiliknya selama seumur hidup. Ditambah dengan sejumlah tahun tertentu. Ketentuannya tergantung undang-undang hak kekayaan intelektual yang berlaku di setiap negara. Jadi patent hak cipta itu terkait dengan hak atas kekayaan intelektual atau kadang-kadang disebut haki. Oke, sama ini juga dikapitalisasi semua biaya kalau perusahaan itu membeli hak cipta dari pihak lain. Bukan menciptakan karyanya, tetapi dia membeli hak cipta dari pihak lain. Itu akan dikapitalisasi. Juga sama dengan yang tadi, kalau ada perselisihan secara hukum, biaya legal yang terkait dengan upaya mempertahankan, itu juga dikapitalisasi. Kemudian, masa manfaat terbatas, sehingga ini perlu diamortisasi. Saya mungkin harus berbalik dulu ke patent. Patent ini ada dua periode atau masa. Sebenarnya yang satu masa manfaat, yang satu masa berlaku. Kalau masa manfaat itu orientasinya ekonomi, kalau masa berlaku itu orientasinya legal. Maka ketika Anda menghitung amortisasi, baik itu hak cipta maupun hak patent, Anda harus melihat mana yang lebih pendek. Apakah masa manfaat atau masa berlaku. Karena masa manfaat itu sebenarnya lebih penting dalam kaitannya dengan akuntansi. Ingat, masa manfaat terkait dengan aspek ekonomis, masa berlaku terkait dengan aspek hukum. Dan akuntansi itu lebih berpihak kepada substansi ekonomi daripada realitas hukumnya. Sehingga Anda mungkin lebih cenderung untuk memilih masa manfaat. Atau manapun dari keduanya yang lebih pendek. Jadi kalau masa manfaatnya lima tahun, masa berlakunya 20 tahun, Anda akan menggunakan angka lima tahun sebagai dasar untuk melakukan amortisasi. Asseta berwujud berikutnya adalah nama merek dagang. Trademark atau trade name. Ini bisa berupa kata, atau frase, jargon, simbol, yang identik dengan perusahaan atau produk tertentu. Saya kira Anda sudah familiar dengan nama merek dagang ini. Dan perusahaan kalau semakin punya reputasi, itu semakin wajib untuk mendaftarkan nama dagang atau merek dagang. Karena pendaftaran nama dagang atau merek dagang itu akan melindungi Anda dari pembajakan. Kalau misalnya terjadi pembajakan. Kalau semakin merek Anda terkenal, itu kemungkinan untuk terancam menjadi korban pembajakan semakin tinggi. Fitur dari nama atau merek dagang itu biasanya sekali daftar, kemudian kesanannya perpanjangan. Karena perpanjangan itu bisa dilakukan sampai jangka waktu yang tidak bisa ditentukan, and if I need, dalam bahasa standar akuntasi tidak terbatas, maka tidak ada amortisasi. Anda hanya perlu mengkapitalisasi atau mengasetkan biaya pada saat memperoleh kalau merek dagang itu dibeli dari pihak lain. Kemudian pada periode berikutnya, perpanjangannya itu dibebankan pada periode terjadinya. Tidak perlu amortisasi karena perpanjangannya bisa tanpa batas. Selain merek dagang, zaman sekarang ada juga yang namanya nama domain. Nama domain ini juga sama. Pertama kita registrasi, karena nilainya kecil, registrasi domain itu bisa saja langsung dibebankan pada periode terjadinya. Kemudian perpanjangan selanjutnya, itu juga dibebankan pada periode terjadinya. Nah, ini adalah website yang saya rekommendasikan jika Anda ingin mendalami seluk-beluk patent, hak cipta, dan pendaftaran merek dan nama dagang di Indonesia. Itu website Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia. Ini juga contoh aset yang berwujud yang cukup terkenal, yaitu waralaba atau franchise dalam bahasa Inggris, serta lisensi. Ada dua pihak, yang pertama adalah franchiser, yang kedua adalah franchising. Ada franchiser, kemudian ada franchising. Dan akuntansi kita kali ini lebih mendetik-melatkan dari sudut pandang franchising, yaitu pihak yang membeli waralaba. Pihak yang membeli waralaba. Waralaba di Indonesia banyak sekali sekarang trendnya, di industri retail, di industri makanan. Contoh-contoh yang diberikan di sini adalah contoh-contoh yang ada di Amerika, karena slide ini memang terjemahan dari sertaan textbooknya Kimel, Kiso, dan Weijen. Waralaba itu bisa punya umur yang terbatas, artinya masa berlakunya terbatas. Bisa juga si franchise ini sekali bayar, franchise itu berlaku selamanya. Kalau terbatas, maka harus diamortisasi sebagai beban sepanjang masa berlaku dari franchise itu. Tetapi kalau tidak terbatas, maka kita cukup mengakui yang biaya perolehannya saja, tanpa harus melakukan amortisasi. Jadi kita hanya mencatat biaya perolehannya saja, kalau waralaba itu tidak terbatas. Ini agak unik, nanti akan Anda pelajari goodwill ini pada materi akuntansi keuangan lanjutan atau advanced accounting. kadang-kadang goodwill ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai nama baik. Tapi saya lebih suka menggunakan istilah goodwill saja. Goodwill itu adalah benefit atau manfaat ekonomi yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang manfaat ekonomi itu tidak terlihat lebih bersifat intangible. Misalnya penyebabnya adalah karena perusahaan memiliki tim manajemen yang sangat cerdas, yang sangat brilian. Atau dia punya perusahaan, punya lokasi yang strategis. Atau mungkin dia punya relasi dengan pelanggan yang sangat bagus. Hal-hal yang positif semacam itu tidak terlihat tetapi akan berdampak kepada kesejahteraan perusahaan di masa yang akan datang. Kekayaan perusahaan di masa yang akan datang. Nah itu yang dinamakan goodwill. Tetapi ingat goodwill itu adalah termasuk jenis aset yang tidak bisa secara apa namanya serta-merta dicatat. Istilahnya di sini adalah internally created goodwill. Internally created goodwill artinya goodwill yang terbangun selama perusahaan beroperasi itu tidak bisa diakui walaupun nyata ada manfaat ekonomi tetapi tidak bisa dikapitalisasi. Kenapa tidak bisa dikapitalisasi? Karena kalau goodwill yang diproduksi secara internal itu sulit mengukurnya. Menentukan nilai rupiah dari misalnya team management itu berapa? Susah ya. Menentukan nilai rupiah dari lokasi yang strategis itu susah. Nah sehingga goodwill itu hanya akan muncul dalam kombinasi bisnis atau business combination. Bagaimana cara mengukur goodwill dalam kombinasi bisnis? Kombinasi bisnis itu adalah gampangannya satu perusahaan membeli membeli perusahaan lain. Jadi yang dibeli itu bukan aset sebagian, bukan kewajiban sebagian, tapi membeli bisnis secara keseluruhan. Jadi bisnis membeli bisnis. goodwill itu dihitung sebagai selisih lebih dari harga beli perusahaan dengan nilai wajar aset bersih yang teridentifikasi. Gampangannya begini, misalnya perusahaan yang Anda beli punya aset 100 miliar. Kemudian liabilitasnya dia punya 40 miliar. Asetnya 100 miliar, liabilitasnya 40 miliar, berarti aset bersihnya itu 60 miliar. 60 miliar, tapi Anda berani membeli perusahaan itu seharga 75 miliar, misalnya gitu ya. Seharga 75 miliar. Goodwill itu berarti dalam konteks ini adalah 75 dikurangi dengan 60 sebesar 15 miliar kita akui sebagai Goodwill. Saya ulangi lagi ilustrasinya karena tidak ada visualisasi. Perusahaan asetnya misalnya 100 miliar, kemudian liabilitasnya ada 40 miliar, berarti aset bersihnya 60 miliar. Perusahaan berani beli atau perusahaan pembeli acquirer istilahnya itu berani beli dengan harga 75 miliar. Maka Goodwill adalah sebesar selisih harga beli yang lebih tinggi itu ya. 35 dikurangi dengan 60 menjadi sebesar 15 miliar. Pembahasan tentang Goodwill ini akan dilanjutkan nanti pada level yang lebih tinggi dari pembelajaran akuntansi. Tadi saya selalu bilang patent hak cipta itu ditinjau dari sudut pandang pembeli. Bagaimana kalau perusahaan sendiri yang melakukan aktivitas riset dan pengembangan yang akhirnya nanti dipatenkan atau didaftarkan hak ciptanya. Sekarang kita akan membahas bagaimana akuntansi perusahaan mencatat pengeluaran terkait dengan riset dan pengembangan. produk yang dihasilkan melalui aktivitas riset dan pengembangan misalnya di sini adalah produk baru kemudian proses kemudian juga bisa berupa ide formula bisa juga berupa komposisi atau karya literatur karya tulis. kalau perusahaan sendiri yang melakukan riset dan pengembangan aturan akuntansinya di dalam standar akuntansi menyatakan seperti berikut ini. Standar akuntansi membagi dua tahap penemuan tahap invention yang pertama adalah tahap riset yang kedua adalah tahap pengembangan. semua biaya pada tahap riset itu harus diakui sebagai beban. Jadi nanti Anda akan mendebit misalnya beban riset dan pengembangan. Kreditnya kas atau apapun yang lain kalau kreditnya. Yang penting di sini debitnya adalah beban riset dan pengembangan. Kemudian fase pengembangan dibagi menjadi dua. Sebelum terpenuhinya kriteria tertentu dalam standar akuntansi itu banyak kriterianya ada beberapa agak rumit. Kriteria yang disebutkan di sini terutama adalah visibilitas atau kelayakan secara teknologi. Kalau visibilitas secara teknis ini terpenuhi maka barulah fase pengembangan itu pengeluaran yang terjadi setelah visibilitas teknis terpenuhi itu di asetkan. Jadi gampangannya begini sebelum terpenuhinya visibilitas teknis jurnalnya sama dengan yang di atas beban riset dan pengembangan debit kreditnya kas. Setelah visibilitas teknis ini tercapai artinya apa manfaat ekonomi dari aktivitas riset dan pengembangan itu sudah hampir pasti diperoleh maka perusahaan sudah boleh melakukan kapitalisasi misalnya debitnya itu adalah desain produk baru debit aset kreditnya adalah kas atau prototype misalnya debitnya kreditnya kas jadi apa namanya ini adalah perlakuan secara akuntansi saja baik ini adalah penyajian di neraca tetapi karena ini menggunakan aturan IFRS formatnya terbalik yang di Indonesia berlaku itu biasanya aset tetap di atas kemudian aset tak berwujudnya yang bagian bawah ini hanya untuk memberikan insight saja pada kalian bahwa di negara tertentu terutama di Inggris penyajian aset dan kewajiban itu kadang terbalik tidak tahu asal beda atau bagaimana yang jelas tradisi kita masih mengikuti Amerika kalau untuk penyajian jadi yang pertama kali muncul atau urutannya adalah aset tetap dulu baru kemudian aset tak berwujud aset tetap dulu baru aset tak berwujud perhatikan di sini biaya perolehan dilaporkan di atas kemudian akumulasi penyusutannya dilaporkan dalam satu baris tersendiri sebenarnya ini hanya praktek saja Anda bisa menggunakan penyajian yang sedikit banyak berbeda tidak masalah selama ini kadang Anda terfokus pada bagaimana menyusun laporan keuangan tetapi jarang diajari cara membacanya satu indikator yang akan saya ulas di sini adalah dinamakan aset turnover rasio rasio keuangan yang namanya rasio perputaran aset atau aset turnover rasio rumusnya adalah penjualan bersih penjualan bersih itu berarti penjualan dikurangi retur dikurangi potongan dibagi dengan rata-rata aset rata-rata total aset itu sebenarnya adalah aset awal periode atau total aset awal periode ditambah total aset akhir periode dibagi dua itu yang dimaksud dengan rata-rata total aset sebagai contoh di sini kita punya net sales sebesar 90 simbol mata uangnya kita ganti saja menjadi rupiah kita punya aset punya penjualan bersih 90.222 kemudian anggap saja misalnya yang ini yang awal yang ini yang akhir total aset akhir periode 64.782 total aset awal periode 54.080 rupiah dibagi dua inilah yang namanya rata-rata total aset ketemu angka 1,52 rupiah 1,52 kali apa artinya dari rumus tersebut ini menunjukkan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam aset dalam aset total tadi itu secara umum akan menghasilkan penjualan sejumlah 1,52 rupiah 1 rupiah 52 sen 1 rupiah 52 sen ini sebenarnya merupakan indikator perusahaan dalam indikator efisiensi indikator efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset tentu saja aset turnover ratio ini akan semakin diinginkan akan semakin baik kalau nilainya semakin tinggi kalau jumlahnya semakin tinggi karena berarti perusahaan beroperasi secara lebih efisien dan saya perlu menyampaikan kepada Anda angka ratio keuangan ini secara umum tidak punya makna kalau hanya satu hitungan saja sebaiknya ratio keuangan itu dihitung secara komparatif misalnya dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama kita akan bisa membandingkan oh periode sekarang efisiensinya meningkat oh perusahaan kita itu ternyata beroperasi beroperasi secara lebih efisien dibandingkan dengan pesaing kita jadi rasio keuangan itu meaningless kalau hanya satu penghitungan semacam ini dia akan punya makna kalau dikomparasikan atau dibandingkan dengan ukuran yang sama tetapi beda waktu atau ukuran yang sama tetapi beda perusahaan dalam industri yang sama demikian video instructional untuk kali ini sampai jumpa di video instructional selanjutnya selamat